Hai sahabat ceria kembali dalam dunia ceria. Sahabat ceria, siapa yang hari ini sudah membaca buku? Belum? Oh tidak apa-apa nanti sebentar lagi kita baca bukunya ya. Karena dunia ceria nih selalu hadir dengan cerita-cerita menarik dan pastinya menginspirasi. Nah hari ini Kak Berna sudah siapkan satu cerita, jadi sahabat ceria bisa membaca bersama-sama. Nah ini judul cerita kita hari ini. Judul cerita kita adalah Pesan Warna-Warni. Cerita ini ditulis oleh Dina Antonia dan diilustrasikan oleh Adinda Novaliawati. Buku ini dapat dibaca dan dinikmati di aplikasi Let's Read. Nah ini ceritanya tentang apa ya? Apakah ceritanya tentang pelangi? Karena warna-warninya seperti pelangi. Kita baca saja yuk ceritanya ya. Nah ini hari pertama di sekolah baru. Tari tidak sabar berkenalan dengan teman-teman sekolahnya. Tari duduk di sebelah sana ya, di sebelah pelangi. Kata ibu guru. Baik ibu guru, oh iya Tari punya satu pantun nih. Mancing semalaman cuma dapat teri. Pelangi perkenalkan, nama saya Tari. Bagus ya pantunnya ya. Wah semua teman tertawa mendengarnya. Eh tapi kok pelangi tidak bersuara ya? Hmm apa dia anak yang pendiam? Nah saat pelajaran musik, bu guru mengajarkan sebuah lagu. Tra la 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 la, tri li 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 li. Wah semua anak menyanyi dengan riang. Asik banget lagunya. Eh tapi terkecuali pelangi. Pelangi diam saja. Tari pun penasaran. Tari bertanya kepada pelangi. Stst, stst pelangi kenapa? Kok kamu tidak ikut menyanyi? Begitu tanya Tari. Eh teman sebangkunya itu malah diam saja. Bahkan tidak melihat ke arah Tari. Hmm ya sudah lah. Teng! Wah bel istirahat berbunyi. Asik waktunya kita istirahat. Pelangi membuka bekalnya. Wah aroma nasi goreng tercium. Hmm harum sekali. Eh pelangi sepertinya bekalmu enak sekali. Eh aku jadi lapar nih. Pelangi antarkan aku ke kantin dong. Aku tidak mau bekal nih pinta Tari. Eh tapi ya lagi-lagi pelangi diam saja. Eh Tari yuk ke kantin bersama kami. Ajak bunga. Baiklah yuk yuk yuk. Hmm Tari pelangi memang tidak suka bicara. Kata pipit. Pelangi hanya bicara bisik-bisik dengan guru. Oh begitu ya? Iya. Hmm kami saja belum pernah mendengar suaranya. Oh ya? Wah wah apakah pelangi memang tidak suka berteman ya? Saat pelajaran bahasa Indonesia, ibu guru meminta anak-anak menulis karangan tentang liburan. Kira-kira apa ya yang akan Tari tulis ya? Eh ah Tari lagi pikir-pikir. Tapi waktu dia lihat ke arah pelangi. Eh pelangi kok menggambar ya di buku tulisnya? Bagus sekali gambarnya. Dan Tari sangat kagum melihat gambar pelangi. Nah waktu membacakan karangan pelangi mendapat giliran paling akhir. Waktu pelangi baca suaranya pelan sekali. Hmm jadi teman-teman tidak bisa mendengar. Nah bu guru yang membacakan karangannya. Bu guru juga melihat dan memuji gambar pelangi. Bagus banget ya gambar pelangi. Tapi aneh ya. Kenapa ya? Kok bu guru yang harus membacakan karangan pelangi? Apakah pelangi tidak bisa membaca nyaring? Oke pelajaran musik sudah, bahasa Indonesia sudah. Nah sekarang pelajaran olahraga. Asik pelajaran olahraga nih. Oke kita akan berlomba estafet berkelompok. Oke oke oke. Kalau begitu aku akan berari sekuatan naga nih kata Tari. Maka Tari melesat secepat kilat. Kelompoknya memimpin. Wah juara nih. Nah setelah Tari giliran berikutnya adalah pelangi. Tapi kok pelangi malah mematung ya? Pelangi ayo cepat lari. Nanti kita kalah. Kata Tari tidak sabar. Maka Tari mendorong pelangi. Duk. Oh oh pelangi terjatuh. Karena Tari mendorongnya terlalu keras. Kenapa guru segera membawa pelangi ke UKS? Semoga saja pelangi tidak apa-apa. Duh apakah dia terluka ya? Nah akhirnya waktu pulang sekolah tiba. Dan saat pulang sekolah pelangi berjalan dengan terpincang-pincang. Apakah dia bisa pulang sendiri? Pelangi maaf ya. Ayo kuantar pelangi. Pelangi tidak menjawab. Tetapi dia mau menunjukkan arah rumahnya. Oh baiklah Tari mengerti. Pelangi juga diam saja ketika Tari berpamitan dan melambai. Hmm tidak apa-apa deh. Yang penting sekarang pelangi sudah tiba di rumah dengan selamat. Nah keesokan harinya pelangi ternyata tidak masuk sekolah. Apa kakinya masih sakit ya? Jangan-jangan ya. Eh teman-teman ayo kita jenguk pelangi yuk. Kita lihat keadaannya dia. Usul Tari. Yuk yuk kita jenguk pelangi ya. Kita jenguk pelangi. Bunga dan pipit setuju dengan Tari untuk menjenguk pelangi. Kira-kira bagaimana ya keadaan pelangi? Pelangi, pelangi itu nama temanku. Ia pendiam bahkan tak bicara. Dan aku si Tari adalah anak baru. Duduk berdampingan dengan pelangi. Pelangi tak seperti anak lain. Tak dapat bernyanyi dan membaca dengan nyari. Saat lomba lari, pelangi terjatuh. Kami khawatir lalu menjenguknya. Ting-tong, Tari memencet bel rumah pelangi. Terdengar suara dari dalam rumah. Pelangi, tolong bukakan pintunya. Iya bu, sebentar. Itu suara pelangi. Wah, ini pertama kalinya mereka mendengar suara pelangi dengan jelas. Hai pelangi. Pelangi diam saja. Ia mengayunkan tangan untuk mempersilahkan teman-temannya masuk. Lalu ia pergi ke ruangan yang lain. Tari, bunga dan pipit melihat-lihat di ruang tamu. Eh, bagus sekali ya gambar pelangi ya. Lihat, oh ternyata ia sering menang lomba menggambar. Lama kemudian ibu pelangi menyapa mereka. Ternyata kaki pelangi memang masih agak sakit. Jadi ia beristirahat. Apalagi adiknya juga sedang demam. Pelangi, ibu temani adik dulu ya. Tolong kamu lanjutkan masaknya. Bahan-bahannya sudah siap. Nanti kalau sudah, sekalian ajak teman-teman mau makan. Maka pelangi melanjutkan masak dan, wah ternyata pelangi pintar memasak. Lezat sekali aroma nasi goreng yang dia buat. Hmm, harum banget. Nah, sudah selesai dan sekarang mereka makan nasi goreng bersama. Uh, enak, kata bunga. Pelangi kok bisa jadi koki kalau besar nanti, puji pipit. Namun, lagi-lagi pelangi tidak menjawab. Setelah makan, mereka duduk-duduk di halaman. Nah, pelangi kan dari tadi belum berkata apa-apa. Jadi, hmm, mereka bingung. Mengapa ya kok pelangi diam saja? Eh, aku tahu, pikir Tari. Pelangi kan suka menggambar. Maka Tari segera mengambil selemar kertas dan pensil dari tas sekolahnya. Serut, 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 serut. Nah, Tari segera menggambar pelangi dengan topi koki. Di bawahnya ia tulis, pelangi koki hebat. Tari lalu memberikan kertas kepada pelangi. Apakah pelangi akan menjawabnya ya? Tari, bunga, dan pipit kawatir. Eh, lihat. Pelangi mengambil kertas dan pensil warna. Lalu, wah, pelangi membalasnya. Tulisannya bagus dengan gambar warna-warni. Dan dia menulis, terima kasih. Bunga dan pipit ikut menulis pesan. Tulisannya, besok masuk ya. Nanti kita berkirim-kirim pesan di sekolah. Pelangi pun tersenyum. Oh, ternyata pelangi bukannya tidak suka berteman. Tapi, ia punya cara tersendiri untuk menunjukkan warna-warninya. Nah, pelangi memang punya cara berkomunikasi sendiri. Ia bukannya sombong. Juga bukannya tidak suka berteman. Tapi, pelangi mengalami mutisme selektif. Yaitu, sebuah gangguan kecemasan. Yang menyebabkan pelangi tidak bicara sama sekali pada situasi tertentu. Padahal, di situasi lainnya, ia bisa berbicara dengan lancar. Nah, tentu saja ini tidak nyaman untuk pelangi. Bahkan bisa menghambat proses belajarnya. Nah, gimana ya caranya supaya kita bisa membantu teman-teman seperti pelangi? Hmm, teman-teman seperti pelangi merasa lebih nyaman ada dalam lingkungan yang dia kenal. Maka, kalau ingin berkenalan, kita bisa pelan-pelan ikut dalam kegiatannya dengan orang tua atau teman. Kita beri respon positif dan ajak mereka berinteraksi dengan cara yang sederhana. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, mereka pasti akan lebih nyaman dan bisa berbicara dengan orang lain. Nah, sekarang kita jadi lebih paham ya tentang pelangi. Nah, sahabat ceria, jika kita memiliki teman yang memiliki keadaan khusus tertentu atau berkebutuhan khusus, kita tetap sayangi ya, kita tetap berteman dan kita tetap menghargai, oke? Nanti pelan-pelan juga bisa kok berkomunikasi dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Dan terus terapkan protokol kesehatan 5M, supaya kita semua tetap sehat, semangat, dan ceria. Daaah! Tari dan teman-temannya menjenguk pelangi Dan ternyata pelangi pandai menggambar dan suka membantu orang tuanya Dan ternyata pelangi pandai menggambar dan suka membantu orang tuanya